Para pekerja menanggapi beragam soal aturan baru pencairan jaminan hari tua di usia 56 tahun. Meski mayoritas menolak, namun ada juga yang setuju. Kalau saya pribadi sangat tidak setuju ya. Kenapa? Karena untuk bagi masyarakat menengah ke bawah itu sangat dibutuhkan. Pertama, jika dana BBJS tenaga kerjaan itu nilainya juga agak besar, mungkin ketika dia dipecat, dia sangat butuh itu untuk barangkali untuk modal biaya hidup atau untuk mencari usaha baru. Kurang setuju sih ya, karena untuk sampai ke umur 56 ini kan kita nggak tahu. Begitu pemutusan pekerjaan ini entah kita langsung dapat pekerjaan atau nggak kan kita nggak ngerti. Dan dana itu bisa menjadi modal sebenarnya buat kita sih, seperti itu sih. Nggak setuju ya, karena kita kan kebutuhan orang setiap hari berjalan. Ya kan, kalau harus menunggu umur sekian kan untuk yang sebelum-sebelumnya kan melaluinya kan susah gitu loh. Apalagi kalau dalam masa pengangguran begitu kan pasti kalau misalnya dia sudah nganggur, tengang-enggaknya kan butuh bisa untuk usaha lagi atau bisa lainnya lah gitu istilahnya. Peraturan yang sangat alternatif sebenarnya. Nah sehingga ini membuat kita misalnya ke depannya yang sudah tua, tidak punya pekerjaan lagi, sudah pensiun. Nah dana ini bisa kita manfaatin mungkin untuk pendidikan anak kita, untuk kita buka usaha, untuk ada anak-anak.